Manusia selalu penasaran dengan apa yang akan terjadi pada masa depan Segala macam care dilakukan untuk mengetahui hal tersebut Salah satu metode yang digunakan adalah dengan numerologi atau ilmu tentang makna mistis angka dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Sejumlah orang yakin, dengan menggunakan rumus perhitungan tertentu, tanggal lahir seseorang akan mengungkap jati diri seorang manusia Demikian seperti dikutip dari Diekspres pada Selasa, 23 Agustus 2016 Hasil perhitungan tersebut akan memberi petunjuk pada seseorang tentang siapa dirinya yang sesungguhnya, kekuatan dan kelemahan, serta apa saja hal-hal yang memberikan pengaruh dalam hidupnya Ahli numerologi, Lillian II, memberikan tekniknya Jumlahkan angka hari, bulan, dan tahun kelahiran Lalu persingkat angka hari, bulan, dan tahun menjadi 3 digi tunggal dan jumlahkan semuanya Sebagai contoh, jika orang lahir pada 12 Januari 1975 Jumlahkanlah tanggal kelahiran, misalnya 12 menjadi 1 plus 2 supaya mendapatkan angka tunggal, yaitu angka 3 Kemudian, tentukan angka bulan kelahirannya Karena Januari adalah bulan pertama dalam kalender 12 bulan, maka angkanya adalah 1 Lalu jumlahkan tahun kelahiran, misalnya 1 plus 9 plus 7 plus 5 menjadi 22 Angka ini kemudian dijumlah lagi agar mendapat angka tunggal, yaitu 2 plus 2 menjadi 4 Hasilnya, kita mendapat 3 digi tunggal, yaitu 1, 3, dan 4 Jumlahkan lagi supaya mendapat angka tunggal, yaitu 1 plus 3 plus 4 sehingga menghasilkan angka 8 Jika hasil penjumlahan 10, maka hapus angka 0 agar mendapat angka tunggal Namun, seandainya nilai akhirnya 11 atau 22, jangan dipangkas lagi karena ini adalah angka-angka istimewa Berikut kaitan angka kelahiran, sifat, dan pekerjaan seseorang Angka 1 Angka 1 adalah untuk mereka yang kompetitif dan ambisius Pemilik angka ini memiliki kualitas kepemimpinan Kekuasaan dan kesuksesan datang dengan mudah Mereka memiliki semangat bebas dan tidak sungkan dengan beberapa hal di depan mereka Mereka seakan bisa naik ke puncak profesi tanpa bersusah payah Sebenarnya mereka pekerja keras, tapi mereka membuat segalanya tampak mudah Orang ini memiliki motivasi diri, antusiasme, daya cipta, dan kegigihan yang menjadi inspirasi sesama Angka 2 Pemilik angka ini paling cocok jika memiliki pasangan Ketika mereka ada teman bicara dan tempat meminta pendapat, mereka lebih gembira dan efektif Para pemilik angka 2 adalah anak buah yang setia, serta lebih baik ketika menjadi pendukung bukannya pemimpin Mereka seringkali tidak ambisius urusan kesuksesan secara materi Mereka berupaya keras untuk mencoba menyenangkan orang-orang tersayang dan hidup untuk orang-orang yang dipedulikannya Orang ini lembut secara alamiah, penuh imajinasi, dan gemar menolong Mereka memiliki dorongan untuk berekspresi dalam bidang kreatif dan seni Angka 3 Angka 3 memiliki pendapat tentang segala hal Mereka menjadi pimpinan otoriter dalam situasi disiplin tinggi semisal ketentaraan, di mana aturan dan rantai komandonya jelas Mereka sangat mencintai seni panggung dan bekerja keras untuk meraih penghargaan rekan dan penonton Jika diberikan ekspresi bebas, mereka dapat meraih sukses besar 1 dari 3 halaman 4 sampai 7 angka 4 Orang dengan angka ini peka secara emosional dan cenderung melihat dunia ini selalu indah Mereka adalah kaum optimistis yang condong melihat kebaikan dalam diri orang lain Mereka biasanya lebih bahagia daripada kebanyakan karena tidak membayangkan diri mereka sedang dijahati, dihina, atau dipermainkan orang lain Bagi mereka, kebahagiaan adalah meluangkan waktu bersama dengan orang-orang tercinta, melakukan hal yang disukai, atau memanjakan diri Mereka memiliki potensi bagus dalam sastra dan bisa saja menjadi penulis yang sukses Angka 5 Pemilik angka 5 adalah orang yang kuat, seimbang, dan teguh Mereka bersifat melindungi dan dikenal populer serta mengilami dan menyemangati orang lain Mereka cenderung antusias dengan apapun yang dilakukan, berpikir secara cepat, dan dapat mengendus gagasan-gagasan cemerlang serta menggali kesempatan Mereka sukses dalam bidang-bidang penelitian dan komunikasi, semisal menulis, mengajar, atau naik panggung 4 Movements oleh Steve Reich Sumber Tate or U, angka 6 Pemilik angka ini terhitung sebagai orang yang beruntung Mereka memiliki aura yang menyedot orang mendekati mereka Mereka menebar kasih dan seringkali dipuji oleh orang-orang sekitarnya Orang-orang ini memiliki sifat damai dan tenang, menjadi pendengar yang baik dan dihormati Mereka bijaksana melebih usianya, penuh belas asih dan ramah, serta cocok menjadi dokter, perawat, atau konselor Angka 7 Ketika masih muda, pemilik angka 7 cenderung debal, tapi menjadi matang sebagai orang yang analitis dan politis serta cukup cerdik Mereka seakan tidak pernah lelah dan selalu ingin bergerak Pemilik angka 7 memiliki kecerdasan tinggi dengan potensi untuk berpikir mendalam dan kreatif Mereka jagoan matematika, sehingga cocok bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan 2 dari 3 halaman 8 sampai 22 angka 8 Kalau mereka semakin fokus, pemilik angka 8 memiliki kemungkinan sukses dan meraih kepuasan Mereka nyaman ketika menjadi atasan bagi diri sendiri atau berwira swasta Pemilik angka 8 cenderung kurang tertarik pada urusan-urusan selain aspek materi dalam kehidupan Mereka gigih meraup kekayaan, tapi kepuasan tentang kekayaan bergantung kepada keseimbangan hidup mereka Angka 9 Pemilik angka 9 adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab Mereka idealistis dan bangga pada diri sendiri karena prinsip-prinsip yang tinggi, tekat yang kuat, dan kegigihan Mereka memiliki karisma yang besar dan memiliki potensi menjadi tokoh-tokoh berpengaruh dalam masyarakat serta dihormati oleh orang lain Beberapa orang menjadikan panggilan spiritual sebagai panggilan hidupnya Sumber The Papist Org, angka 11 Orang-orang pemilik angka 11 memiliki kemampuan naluriah yang jika dikembangkan dapat mengubahnya menjadi kekuatan psikis Mereka adalah orang beruntung dan hal ini cenderung mendatangkan kekayaan atau bakat yang besar Mereka dapat berkonsentrasi lebih baik daripada kebanyakan orang sehingga biasanya lebih maju di sekolah Namun demikian, ketika menjadi dewasa, mereka memutuskan dorongan untuk sukses dan dapat menjadi sangat spiritual dalam care pandangnya Beberapa diantaranya bahkan menjadikan hal ini sebagai panggilan hidupnya Angka 22 Pemilik angka 22 ini harus memperkuat bakat-bakat kreatifnya, diasah, dan diberi kebebasan Mereka membaktikan waktunya untuk merencanakan gagasan-gagasan yang seringkali menjadi kenyataan Mereka memiliki dorongan untuk membangun dan mencipta Sehingga para pemilik angka 22 bisa berhasil sebagai pengembang properti Pemilik angka 22 bisa sukses dalam mengumpulkan kekayaan Tapi dapat juga menyalurkan kekuatan ini untuk memberi manfaat kepada orang-orang lain Terima kasih telah menonton